Pembalap Barney Spark Racing Team Danilo Petrucchi atau biasa disebut Petruc merupakan pembalap MotoGP yang kini bernaung di World Superbike. Di setelah-setelah usai balapan, Petrucchi yang akrab disebut dengan Petruc sempat diberi wayang oleh presenter Fans 7. Toko pewayangan tersebut hal lain adalah Petruc, sesuai dengan julukan Danilo Petrucchi. Dengan penuh penasaran, Petrucchi memainkan wayang kulit yang dipegangnya dengan ekspresi bahagia. Danilo Petrucchi juga sempat mengalukan kondisi sirkuit Mandalika pada gelaran WSBK 2023 3-5 Maret. Tapi alih-alih tampil buruk sesuai dengan keluhannya, Petrucchi justru menghadirkan performa mengesankan dan menyebut gelar pebalap independen terbaik di WSBK Mandalika 2023. Sari kedua WSBK 2023 dilaksanakan di sirkuit Mandalika Lombok, Tengah Nusa Tenggara Barat. Petrucchi yang baru terjun ke WSBK di musim ini, baru pertama kali menjajal sirkuit Mandalika. Bantan pembalap Ducati Lenovo MotoGP itu pun melontarkan keluh kesannya terhadap sirkuit kebanggaan masyarakat Indonesia itu. Menurut pebalap asal Italia itu, sirkuit Mandalika punya banyak sekali tantangan. Dari suhu panas dan cuaca yang tak bisa diprediksi, hingga minimnya daya cengkram asfal. Di atas kertas, ini adalah salah satu balapan paling rumit bagi saya. Ini adalah salah satu sirkuit yang belum pernah saya ikuti. Tapi juga asfal dan cuaca adalah dua hal besar yang tidak diketahui. Kata pebalap berjuluk Petrucchi itu seperti dikutip dari Kres. Hanya ada sedikit agenda balapan di sini, dan bahkan jika asfalnya di asfal tahun lalu, tak ada grip. Sangat panas dan hujan kapan saja bisa terjadi di sini. Lanjut Petrucchi. Di samping itu, Petrucchi juga mengeluhkan sirkuit Mandalika yang lintasannya bersih karena minimnya racing line. Racing line atau track road adalah jalur paling ideal untuk digunakan pebalap ketika ingin mencapai kecepatan tertinggi dan overtake. Namun, keluhan Petrucchi tidak sejalan dengan penampilannya di sirkuit. Petrucchi yang baru pertama kali menjajal sirkuit Mandalika justru tampil apik dan meraih gelar pebalap independen terbaik. Sehingga dia boleh memarkirkan motor di park frame, sejajat dengan peraih podium pertama, kedua, dan ketiga. Pada res pertama, Petrucchi mampu finish di posisi kelima. Sementara di res kedua, pebalap berusia 32 tahun itu, mampu mempertahankan penampilan terbaiknya dan selesai di urutan ke-6. Saya pikir Mandalika adalah seri yang tersulit, tapi itu yang terbaik musim ini. Hari ini saya juga mampu memahami karakter band. Saya dapat berkembang dan kompetitif hingga akhir, tukasnya. Untuk pembahasan selanjutnya, enaknya kita bahas apa ya? Silahkan tulis dalam kolom komentar untuk pendapat kalian. Ikuti terus channel ini dengan cara subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya.